Intro Insyaalamualaikum Kita kembali lagi di Ibadah Online Sekolah Minggu Gimana nih kabarnya? Gap pasti baik-baik dong Harus sehat harus baik-baik gitu Gimana ya Sebelum kita mulai Kita harus naik dulu kabarnya Siap ya Gimana kabarnya Adikadik? Selamat, amat, baik Oke sebelum kita mulai Kita mau siapin Alkitab Cangkatan Terus ketiga Terus jauhin hal-hal yang gak unik Misalnya makanan Bentar dulu ya makannya Biar kita fokus dulu ya Biar kita fokus dulu sama Tuhan Oke Sebelum kita mulai Kak Alif akan pimpin kita dalam doa Mari kita empat tangan Tutup mata Mari kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih atas pagi yang indah Yang kau berikan kepada kami semua anak-anakmu Kiranya kasih karuniamu Kiranya kasih karuniamu memberkati kami Dari malam Hingga kami bangun Dan bisa beribadah bersama-sama Dengan teman-teman kami Kiranya Rauh kudusmu memberikan kami kekuatan Untuk bisa ibadah Untuk bisa beribadah bareng bersama teman-teman kami Kiranya Ujian dan kehormatan Hanya bagi saya Dan Allah Tuhan Yesus Amin Mari kita bangkit berdiri Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita Mari kita Bersuntaria Bersuntaria Hari ini Harinya Tuhan Mari kita Bersuntaria Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Hari Semih Hari Sasa Harinya Tuhan Harinya Tuhan Hari Rabu Hari Kamis Harinya Tuhan Harinya Tuhan Hari Jumat Harinya Tuhan Hari Sabtu Hari Sabtu Harinya Tuhan Hari Mimu Semua hari Harinya Tuhan Tuhan Setinggi-tingginya Setinggi-tingginya lagi Lebih tinggi kasih Yesusku Sedalam-dalam lautan Lebih Lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah pelagi Lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus Oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya Kasih Yesus Oh kasih Yesus Oh Oh Yesus Yesus Oh Yesus Oh Allah bestenali Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh Dia berjanji akan kembali akan kita semua Oh, hallelujah, puji Tuhan, upahmu besar di surga Oh, hallelujah, puji Tuhan, upahmu besar di surga Kita lagi ya Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh Dia berjanji akan kembali akan kita semua Oh, hallelujah, puji Tuhan, upahmu besar di surga Oh, hallelujah, puji Tuhan, upahmu besar di surga Nah, sebentar lagi kan kita akan dengarkan firman Tuhan ini Sampaikan oleh kakak David Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya Kakak Renita akan bimbing kita di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan, ini pujian dan syukur kami kepadamu Kami akan mendengarkan firmanmu ya Tuhan Kiranya yang kau memberkati setiap kami Berkati kak David juga yang akan menyampaikan firmanmu Kiranya Bapak, apa yang disampaikan Boleh menjadi kekuatan buat kami Anak-anakmu yang mendengar Berkati kami juga Tuhan Yesus Para anak-anakmu juga yang mendengarkan firman Tuhan Kiranya kami dapat mengerti Dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya di dalam memotong Yesus Kamu sudah berdoa dan mengucap syukur Hallelujah, amin Selamat datang semuanya Kembali lagi bersama aku kakak David Di badal online sekolah minggu Nah pada hari ini kakak David akan menjelaskan Apa sih itu kejujuran Sebelum kita lebih jauh lagi Kakak akan menjelaskan apa itu arti kejujuran Kejujuran itu tidak berbohong Tidak curang Tidak berdusta Dan memang selalu mengatakan kebenaran Kejujuran juga itu yang turus hati Dan kejujuran juga merupakan Satu sifat yang Apa yang kita ucapkan itu berarti selaras dengan apa yang kita lakukan Nah contohnya Jika adik-adik dalam ujian nih di sekolah Tapi adik-adik bilang ke orang tua kalau adik tidak menyontek Nah pas ujian adik-adik malah menyontek Itu merupakan salah satu ketidakjujuran Yang apa yang adik ucapkan berbeda dengan apa yang adik lakukan Nah kejujuran itu sangat penting bagi kehidupan kita adik-adik Karena yang pertama Kejujuran itu menumbuhkan kepercayaan kepada teman Kenapa begitu? Contohnya Misalnya nih adik-adik punya teman Terus temannya adik itu curhat dan memberikan rahasianya kepada adik-adik Tetapi adik-adik malah menyebarkan rahasia itu ke teman-teman adik Ke teman-teman satu kelasnya adik Sampai teman-teman adik ini jadinya merasa malu karena rahasianya terbongkar Nah itu merupakan salah satu tindakan yang buruk Karena adik-adik sudah mendapat kepercayaan Tapi adik-adik telah menghilangkan kepercayaan dari temannya itu Nah yang kedua Kejujuran bisa menjadi dasar perkembangan pribadi dan kemajuan kelompok Karena orang yang jujur Akan sanggup menerima kenyataan pada diri sendiri Orang lain dan kelompok Dan yang ketiga Kejujuran dapat memecahkan banyak persoalan Nah Sebagai orang Kristen Memang harus bersikap jujur Kita semua harus bersikap jujur Dimanapun Baik di tengah-tengah ketidakjujuran dan ketidakbenaran Kita harus bersikap jujur dan adil Mungkin ada adik-adik punya di lingkungannya di sekolah Di pertemanan Mungkin banyak orang-orang Teman-teman adik yang mungkin mengajarkan berbohong pada orang tua Berbohong kepada guru Berbohong kepada teman Tapi adik-adik harus berani bersikap jujur Adil Dan selalu mengatakan kebenaran di lingkungan itu Siapa tahu adik bisa menjadi terang Bagi orang-orang di sekitar Dan membawa kemuliaan bagi nama Yesus Nah Seperti yang Yesus kata Dalam Matthew 5 ayat 37 Jika iya, hendaklah kamu katakan ya Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak Apa yang berasal dari Bepada itu berasal dari si jahat Nah Adik-adik semuanya Sekalian Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk bersikap jujur Kalau kita tidak bersikap jujur Itu bukan ajaran Tuhan Mereka ajaran setan Nah Adik-adik mungkin berharap selalu hidup selalu bahagia di lingkungan sekolah Dimanapun adik berada Tetapi Tidak ada kehidupan yang bahagia Aman dan tantram Tanpa kejujuran Karena kejujuran itu Merupakan Suatu karakter yang sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen Memang mungkin adik-adik semuanya terjebak dalam keadaan yang Bila adik berkata jujur itu akan merugikan adik Tetapi Jika adik-adik Berkata jujur pada saat itu Walaupun adik-adik mungkin akan kena marah oleh mama atau akan dimarahi oleh guru Tapi kedepannya adik-adik akan merasa bahagia karena adik-adik tidak merasakan beban dalam hati adik karena adik sudah berbohong Nah Manfaat kejujuran Nah adik-adik Kakak menjelaskan apa sih manfaat kejujuran Manfaat kejujuran yang kita dapat ketika kita melakukan kebenaran yaitu perasaan enak dan hati tenang Selamat dari bahaya Bahwa orang yang jujur walaupun pertama-tama yang merasa berat akan Tetapi percayalah pada akhirnya ia akan selamat dari berbagai bahaya Justru kayak banyak orang Orang-orang akan menjadi percaya pada kita Kalau adik-adik semuanya orang yang jujur Apa sih kerugiannya kita berbohong? Kerugiannya kita berbohong adalah hidupnya adik-adik penuh dengan kepalsuan dan penuh dengan kebohongan Mungkin hatinya adik tidak tenang, resah karena diantui, rasa bersalah karena berbohong Adik-adik juga susah mendapatkan kepercayaan dari orang lain Adik-adik juga berdosa Adik-adik juga melanggar firman Tuhan Dan adik-adik juga mendapat jarak yang jauh dari Tuhan Karena adik-adik menjadi suka bohong Nah, untuk adik-adik semuanya harus berdekat jujur Kejujuran sangat penting Sebab orang jujur membuat kita percaya kepada kita Pergolongan kita menjadi wajar Dan kita sama-sama dapat memecahkan suatu persoalan Yesus menuntut supaya kita selalu berkata dan bersikap jujur Jujur itu indah Dengan bersikap jujur, kita akan mendapatkan kepercayaan, cinta, dan rasa hormat Nah, adik-adik apalagi sudah mengerti Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan Biarlah mereka menjadi anak-anak yang jujur Di pergaulan mereka menjadi anak-anak yang jujur terhadap orang tua Menjadi anak-anak yang jujur terhadap bersama Jadi anak-anak jujur terhadap teman-temannya Menampun mereka berada menjadi anak-anak yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Tuhan berkati juga orang tuanya Alhamdulillah orang tua yang lakukan Kebaduraksan Tuhan Berkati kalau di dunia orang tuanya Biarlah orang tuanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak terang Di mana nama Tuhan dipergolakan Ini doa kami Tuhan Yang bersalah pujian, hormat, kemuliaan, sampai sama namanya Amin Pengumuman Gimana firman Tuhan yang pagi hari ini? Semoga dapat memberkatkan adik-adik di rumah ya Amin Kami mengecapkan terima kasih Untuk kakak David yang telah menyampaikan firman Tuhan Kiranya boleh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa Dan semakin dasyat Amin Amin Oke Pengumuman yang pertama Ibarat sekolah minggu tetap dilakukan secara online Dan akan diadakan setiap jam 7 pagi setelah ibadah raya selesai Dan tentunya di channel ada Jawaban TV Jadi jangan lupa adik-adik persiapkan dirinya Persiapkan akitabnya Semua-mawanya Supaya kita bisa beribadah bersama-sama Pengumuman yang kedua Untuk adik-adik yang punya bakat Melukis, main musik, bernyanyi Atau hal yang lainnya Adik-adik dapat mengirimkan videonya di nomor yang ada di bawah ini Nanti video adik-adik akan ditayangkan setelah ibadah sekolah minggu selesai Oke, sekian pengumuman pagi hari ini Dan sampai jumpa di binggu yang kendatang Tuhan Yesus memberkati Adik-adik, kita saatnya sudah doa berkat Mari kita semua katakan Dan mari kita berdoa Tuhan memberkati Engkau dalam diri Engkau Tuhan memberkati Engkau dalam wajahnya Dan memberkati kelasnya Tuhan memberkati lumbu-lumbu-Mu Tuhan memberkati orangtuamu Tuhan memberkati pekerjaannya adik semua Baik di sekolah maupun di lingkungannya Dimanapun adik-adik berada Terima kasih Tuhan Amin Dadah semuanya Tuhan memberkati